Mana Patrik? Patrik? Ya Pak. Yuk tuh Patrik. Aduh ada orang cantik masuk. Apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunci ya, Bunci. Iya, selamat pagi Pak. Siapa itu ya? Bulusia. Bulusia ya suaranya. Oh Bulusia. Oh Bulusia ya. Iya, iya, iya. Tahu-tahu saya. Bulusia udah bangun Bulusia. Bulusia. Sudah Pak. Nggak mimpi lagi ya? Bulan juga ada ya, Bulan ya. Oh ada banget. Oh ada Bu Widi ya. Bu Widi, halo. Assalamualaikum Bu Widi. Waalaikumsalam. Rock topic. Bewe Bu Widi sehat. Bewe Bu Widi sehat. Alhamdulillah Bu Bebeb. Banyak Bebeb, Pak. Di sini mah jangan merah. Perbebeban. Tuh, ini Pak Beben. Bukan Pak Bebeb. Tapi bisa juga. Beben benyamin. Jadi Pak Bebeb juga tuh. Sama ya. Sudah 51. Sudah ada 51, Pak. Siap, siap, siap. Banyak. Kita sampai, kita sampai, apa ya, 80-an lah. Tunggu dulu sebentar. Wah banyak juga. Banyak, banyak. Pak Beben ini kurang lebih ada 300 lah yang mau ikutan. Aduh. Itu se-UPI semua ini, Kang, topik? Bukan. Ini sepitar biologi. Biologi aja segitu? Biologi aja. S1. Siswa dan dosen. Siswa dan dosen. S1-S2. S1-S2. Banyak juga ya. Total berapa satu departemen biologi? Total berapa? Pak Bambang itu yang jawab ya. Seribu? Hampir seribu lah. Hampir seribu? Oh, seribu. Enggak, enggak sampai. Enggak sampai seribu ya? Nampelah. 120 perangkatan kali 4. Iya. 600-an. 600-an ya. Tambah S2, 50. Sama annual, annual. Sekitar 600-an ya? 600-an. Ada, 600-an ada. 600-an. 600-an, Pak Beben. Wah banyak ya. Banyak, ada 3 Prodi. 3 Prodi. Kalau dibanding penduduk Indonesia, kecil. Iya. Masih perlu lebih banyak lagi. Masih perlu banyak lagi. Biar muntah. Biar muntah. Kalau lebih banyak, lebih mantep ya Pak Bambang. Kecil kalau dibanding PTS. Iya, betul. Kalau UPI sendiri, total berapa? Ada 40 ribu. 30 ribu. Ada 30 ribu. 30 ribu, 40 ribu ada. Kayaknya universitas itu rata-rata, kayaknya kalau yang negeri itu umumnya sekitar segitu ya. 30. Kecuali Berawijaya yang besar ya, UB. Oke, UB juga besar. UGM juga besar. UGM 50-an ya. 50 ya. Iya, 60 ribuan. 60 ribuan. Tergantung jumlah Prodi kali. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Bagaimana di sana, apa namanya? South Australia itu berapa? Kampus negeri juga itu ya? University of South Australia. Kampus apa? State University bukan? Atau private? Ya, public. Maksudnya negeri lah. Negeri ya, public ya. Di sini, di Australia itu hampir semua negeri sebenarnya. Cuma swasta itu cuma ada beberapa ya. Kecil-kecil kalau swasta. Banyak kan negeri ya? Ya, di sini nggak, swastanya nggak sebanyak di model di Indonesia atau di Amerika gitu. Cuma beberapa aja. Dan yang swasta itu biasanya juga mereka spesifik bidangnya. Jarang yang umum ya? Jarang yang umum dan besar kan? Cuma seder. Ya, artinya kalau bisnis-bisnis gitu ya. Education-education. Dan ya sebenarnya juga walaupun negeri ya, tapi tetap unsur bisnisnya tetap jalan. Maksudnya mereka disebut negeri itu karena masih dapat support dari pemerintah. Tapi sebenarnya biayanya nggak seperti di Indonesia bener-bener banyaknya dari pemerintah. Nggak juga sih. Yang otonomi kali ya? Ya, kayak model otonomi gitu ya. Ya, model. Serta sudah 64 orang. 64. Kita mulai aja atau sampai nunggu berapa? 3 menit ya, sampai 6. 3 menit. 3 menitan ya, kita tunggu ya. 3 menit, biar pas 10 menit kali. Oke, siap. Serta sudah berapa ini? Sudah 65. 65. Cukup ya Pak Adi ya? Nanti biar yang masuk silahkan menyusul aja ya. Oke, kita 3 menit lagi akan kita mulai. Emang masih ada yang kuliah ya? Kayaknya masih tuh bentuk jadinya. Iya, anak 2017 sampai jam 11.10 masih ada kelas. Oh ada Bu Diyah ya? Assalamualaikum Bu Diyah. Assalamualaikum Salaam Pak Topi. Sekarang di UPI perkuliahan gimana? Semuanya online atau gimana? Online. Online Pak Bebe. Ada jangka waktu sampai kapan atau gimana? Masih belum jelas. Masih belum jelas. Tergantung kurva. Kurvanya juga lagi dibuat. Lagi dibuat. Kita suruh landai dulu ya. Suruh landai aja. Ini kurvanya aja. Nah, itu kan nanti Pak Bebe tanggal berapa tuh tentang kurva? Tanggal 17 ya? Oh, hari Minggu. Hari Minggu ya? Iya, tanggal 17 ya. Kan bahas tentang 7 kan. Oke, kita mulai aja ya? Boleh, boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian. Para mahasiswa S1-S2 yang saya hormati. Pak Beben, terima kasih atas kesediaannya untuk menurut undangan dari kami. Ini penyelenggaraannya adalah Kodi S2. Sesuai dengan yang ada di poster, itu sebenarnya ini untuk mahasiswa S2. Tapi, apa namanya? Saya ini dulu, apa namanya? Salam dulu ke Pak Sroso. Pak Sroso, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kita sudah, maksudnya sudah terbuka untuk S1 juga. Ya, itu Pak Beben, informasi tentang kegiatan ini. Ini, apa namanya, agendanya. Kita buka sama-sama kegiatan kuliah, agenda kuliah umum ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Selanjutnya adalah, ada sebutan dari Ketua Departemen Pendidikan Bielu-Biudi, Pak Dr. Bangbang Supriyakno. Silakan, untuk memberikan sepatah, beberapa patah untuk kegiatan ini. Sebelum kita masuk ke materi. Silakan Pak, Bangbang. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Pak Beben, yang sudah berkenan hadir untuk kegiatan kuliah umum di Departemen Pendidikan Biologi. Yang sebenarnya dengan cara konvensional ini agak sulit ya. Ini adalah suatu hal yang katakanlah normalitas yang baru kelihatannya, jadi the new normal. Kalau kita sekarang tetap muka biasa, nampaknya itu sudah tidak normal. Nah, mungkin ke depan ini normal yang baru itu akan seperti ini. Selamat datang juga kepada para dosen ya, senior-senior saya, Prof. Suroso, Pak Yusuf Ilmi, dan juga dosen yang lainnya yang saya sebutkan ya. Bapak-Ibu dosen ya, tadi saya lihat yang hadir Pak Dirahmat, Pak Ibu Dia, Ibu Bibi, dan yang lain-lainnya. Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan ya. Kemudian juga kepada mana mahasiswa ya, gitu. Jadi, selamat atas pertemuan kita hari ini ya. Saya melihat Bapak-Ibu sekarang kelihatan agak tembem gitu pipinya. Aku maturun dah 4 kilo eh. Jadi, karena di rumah terus, makan terus ya. Itu, saya maturun. Kelihatannya rada-rada tembem. Baru-baru makan terus kan puasa, baru-baru. Pak Cilo sama turun. Kamu makan terus sama Pak Bambang juga kenapa. Hari ini kita bertemu ya. Kita mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan. Saya berharap nanti. Apa itu? Baru-baru kita untuk apa-apa, silaturahin ya. Di mana kita kemudian kemudian silih asa-silih aslih aslih walaupun tidak bertemu bertatap muka langsung, tidak dekat ya, tapi kita tetap saling bisa berkomunikasi ya. Jadi, Departemen Pendidikan Biologi mengecapkan terima kasih pada Pak BBM, pada dosen-dosen semua yang nanti akan menyusul untuk mengadakan kuliah-guliah umum seperti ini. Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan baik. Dan memberikan ilmu manfaat untuk para mahasiswa, baik S2 maupun S1, kemudian juga bagi para dosen, di mana ini akan memberikan pencerahan. Jadi, selama ini mungkin dengan pola interaksi yang lama, kita biasanya terhukum hanya intern di dalam kampus atau juga di dalam kelas. Nah, sekarang kita dengan adanya COVID-19, itu kita mendapatkan hikmah bisa berhubungan dengan dunia luar. Kita bisa berinteraksi dengan cara leluasa. Jadi, terima kasih. Semoga Bapak-Ibu sehat selalu. Loh-loh, katakanlah kalau ini mungkin bisa disebut seleksi alam, tapi seleksi alamnya bukan adaptasi, tapi adaptasi kitanya hanya adaptasi kepatuhan terhadap aturan. Seperti itu. Jadi, mudah-mudahan semua kita sehat, semua. Amin. Bapak-Ibu dosen bisa kembali kepada situasi normal yang akan datang. Mudah-mudahan the new normal itu tidak terlalu berjauh beda dengan kondisi sebelumnya. Walaupun tidak akan sama persis. Ibu Bapak, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan kuliah umum, biosistematik dan evolusi yang dengan arah sumber Pak Beben dinyatakan dengan resmi dibuka. Semoga pelaksanaan kegiatan kuliah ini bisa berjalan lancar. Pak Taufik Hidayat, hanya mungkin saya mohon maaf, di sini saya kebetulan pada waktu yang bersamaan, saya harus rapat dengan dikti. Jadi, mungkin saya switch saja, kadang ke sana, kadang ke sini. Jadi, mohon maaf, saya akan mendengarkan acara ini tetap. Terima kasih, Pak Bambang, atas sebutannya. Baiklah, untuk mempersikat waktu, karena Pak Sudah tidak sabaran. Pak Bambang ini akan memberikan sharing ilmu tentang COVID-19, ini COVID-19 ya, pinjauan epidemiologi, biostatistika, dan kesehatan publik. Sedikit saya akan memberikan TV beliau yang sangat pendek. Pendidikan beliau itu dimulai di IPB tahun 1995 sampai 2000. Selanjutnya, beliau terbang ke Australia, ke University of Sydney, tahun 2002 selesai. Terbang lagi ke UK, University of Edinburgh. Jadi, terbang-terbang terus nih ya, Pak Bambang ini ya. Selesai tahun 2007. Pengalaman kerja sebelum di tempat yang sekarang, University of South Australia, sebelum pernah menjadi research officer di, masih di Australia, yaitu di Bechhofer Medical Research Institute. Selanjutnya pindah sampai akhirnya di tempat beliau yang sekarang, yaitu di Australian Centre for Physician Health, School of Health Sciences, University of South Australia. publikasi tidak terbilang, banyak sekali, dengan citasi lebih dari 7.000, indeksnya di atas 20, cukup produktif, dan masih muda. Itu mungkin sekilas tentang Pak Beben. Pak Beben, silakan waktu, time is yours, kita sampai jam 12, silakan, satu jam kurang lebih, pemapanan materi, dan kita akan Q&A, diskusi dan sebagainya. Sebelum kita nanti penutup. Waktu dan tempat, saya persilakan, Pak Beben, Nuhun Kang topik, berarti tiasa share screen. Siap. Ya, siap. Saya stop dulu. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Sudah bisa kelihatan? Sudah. Sudah. Oke. Terima kasih. Haturnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Willing Ending, Kak Sadayana. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatannya bisa bertatap buka dengan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semua di sini. Salam hormat buat para senior, profesor-profesor di sini, dan juga dosen-dosen, dan senang bisa ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa S2, S1, dan S3. Terutama saya ucapkan terima kasih ke Kang Topik, teman saya sejak 2000 berapa ya kita ketemu, itu 2016 lah ketemu di Malang, yang sudah mengundang saya untuk presentasi sedikit tentang COVID-19 ini ditinjau dari segi epidemiologi dan public health perspective. Saya di sini, di Australian Center for Precision Health, University of South Australia, di Adelaide, Kang Topik sudah bilang, jadi saya ini dulu, apa namanya, nggak disclaimer dulu, jadi saya bukan dokter, jadi saya nggak membelikan advice tentang kesehatan maupun well-being. Saya mengajar statistik, epidemiologi, dan public health. Research utama saya tentang genetic epidemiologi, tentang penyakit-penyakit yang sifatnya kompleks. saya di beberapa slide atau slide-nya beberapa saya pinjem dari kolega saya di University of South Australia. Saya akan, karena ini sifatnya kuliah umum, jadi saya akan coba berbicara dari awal tentang epidemiologi daripada penyakit menular. Jadi apa sih sebenarnya penakit menular itu adalah penyakit yang disebabkan oleh agen yang sifatnya itu infeksius. Agen ini bisa berupa bakteri, virus, ataupun juga sifatnya racun. Dari orang yang terinfeksi, bisa dari orang, dari hewan, ataupun dari faktor lainnya yang melalui jalur apakah langsung ataupun tidak langsung. Nah karakteristik dari infectious disease ini biasanya cepat akut dan jurasinya atau lamanya penyakitnya itu sebentar. Tapi tidak selalu ya. Ada beberapa penyakit yang cukup lama. Misalnya mungkin hepatitis C, HIV juga sifatnya cukup lama. Dan biasanya... Jadi biasanya kita melihatnya sebagai new cases atau kasus-kasus baru harian. Jadi untuk melihat seberapa besar sebenarnya perkembangan dari penyakit ini. Makanya disebut dengan kurva, kurva epidemiologi. Jadi kita juga dalam melihat penyakit menular ini harus memikirkan tentang bagaimana kita mengukur tingkat penyebaran penyakit. Dan juga bagaimana penyakit tersebut menyebar secara cepat. Dalam menilai sebuah penyakit menular, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apa sebenarnya penyebab penyakit ini? Nah dalam epidemiologi itu ada namanya epidemiological triad. Yaitu segitiga epidemiologi yang menjelaskan kenapa terjadinya penyakit menular ini. Apa itu sebenarnya segitiga epidemiologi? Itu terdiri dari tiga, namanya juga segitiga ya. Ada tiga sisi. Yang pertama itu adalah host. Host itu orang atau inang. Inang yang menjadi pusat pembiakan dari penyakit. Dan karakteristik inang ini macam-macam. Ada umur, jenis kelamin, tingkat sosial, education, dan genetics. Jadi susceptibility orang itu berbeda-beda tergantung genetic faktornya juga. Kemudian sisi yang kedua adalah agen. Jadi ini adalah sumber penyakitnya. Sumber penyakitnya itu mempunyai karakteristik minyak seberapa infeksius. Jadi bagaimana orang, berapa gampang orang terinfeksi. Misalnya misel, misel itu campak, itu sangat gampang sekali meninfeksi orang. Jadi satu orang bisa meninfeksi 15 orang. Kemudian seberapa ganasnya, virulensnya, misalnya Ebola itu sangat ganas. Misalnya kalau terkena bisa sekitar 25 persen bisa meninggal. Kemudian yang tiga, bagaimana cara penularannya. Bagaimana mode of transmission. Bagaimana apakah lewat udara, apakah lewat air, apakah lewat hubungan seksual. Kemudian environment atau lingkungan ini yang memungkinkan kedua host dan agent itu bisa berinteraksi. Sehingga menyebabkan penyakit menular itu terjadi. Misalnya adanya reservoir, misalnya untuk COVID itu dikelelawar. Misalnya kemudian kalau untuk malaria, denguk, misalnya ada nyamuk. Nah bagaimana sebenarnya proses penyebaran atau inkubasi dan infectious disease period itu. Jadi misalnya mulai dari sini terkena virus. Misalnya di sini mulai terkena virus, kemudian ada namanya incubation period. Jadi masa period sampai timbulnya gejala. Makhluk gejala di sini. Tapi sebenarnya ini yang bahaya ini bahwa sebelum ada gejala, ada masa disebutnya itu latent period. Di mana orang itu belum bergejala tapi sudah terinfeksi. Tapi dia bisa menularkan. Nah makanya ini ada namanya infectious period di sini. Infectious period ini cukup membahayakan karena orang belum bergejala. tapi dia sebenarnya sudah bisa menularkan ke orang lain. Infectious period ini juga bisa panjang dari mulai sebelum bergejala sampai mungkin sembuh atau sampai meninggal. Kalau misalnya dia tidak sembuh. Nah untuk COVID-19 ini data-data yang terakhir itu bahwa mulai dari infeksi di sini. kemudian ada dia antara dia mulai terinfeksi, kemudian dia menjadi infectious, itu sekitar 5 sampai 6 hari. Sampai dia memulai dengan simptom atau gejala-gejala awal. Nah ini yang sebenarnya kenapa virus ini penyebarannya bisa cepat dan susah dikendalikan. karena memang orang-orang yang tidak bergejala itu dia sudah bisa menularkan. Dan waktunya cukup lama, bisa 5 sampai 6 hari. Nah ini yang jadi masalah. Kemudian ini berhubungan dengan misalnya tes PCR atau tes antibody yang dilakukan. Misalnya bahwa mulai orang terinfeksi di sini, di garis ini, kemudian dari mulai terinfeksi, kemudian menunjukkan simptom, itu ada waktu di sini dan PCR ini yang biru ya sudah mulai bisa dideteksi. Dan tingkat pendeteksian yang sangat tinggi itu begitu dia sudah memulai gejalanya. Nah sampai mungkin 3 minggu ini sudah mulai turun. Sehingga kalau misalnya dia sembuh atau meninggal, itu nanti PCR-nya bisa negatif di sini. Karena sudah tidak terdeteksi lagi si virusnya. Nah kemudian ada yang namanya rapid test. Rapid test itu antibody-based test. Ada yang dari IgM dan IgG. Itu dua jenis antibody yang diproduksi ketika tubuh melawan sebuah infeksi dari virus. Dan dia mulai terbentuk, jadi si badan itu mulai mengeluarkan antibody untuk menyerang virusnya. Itu di antara minggu ke-1 dan minggu ke-2. Jadi dia mulai meningkat dan puncaknya mungkin sekitar minggu ke-3 di sini. Nah jadi kalau misalnya orang, walaupun dia infeksius di sini, misalnya orang infeksi bisa menularkan ke orang lain, tapi karena antibody-nya belum terbentuk, dia selama dua minggu ini tes antibody-nya negatif. Tapi sebenarnya orang tersebut potensi menularkan, menularkan karena dia sudah terinfeksi. Nah kalau justru kalau sudah positif ini, dia ada kemungkinan juga masih bisa menularkan, dan ada kemungkinan juga tidak. Jadi sebenarnya kenapa antibody testing itu susah sekali diinterpretasikan untuk diagnosa. Nah bagaimana sebenarnya penyakit menular itu menular, berkembang? Jadi apa sebenarnya level penularannya? Berapa orang yang tertular dari satu orang? Nah salah satu angka yang cukup penting itu adalah R. Bisa sebut R0 juga, reproductive number. Nah ini adalah angka secara sederhananya itu adalah rataan. Jadi dari satu orang, itu secara rataan bisa menularkan ke berapa banyak orang sih. Kayak misalnya untuk influenza, flu itu sekitar satu orang bisa menularkan ke dua, kalau untuk COVID itu satu orang bisa menularkan ke sekitar tiga. Angkanya bervariasi ya, dari dua sampai ada yang enam sekali. Tapi rata-rata sekitar tiga. Kemudian campak sendiri bisa besar sekali, satu orang bisa menularkan ke 15. Jadi bisa dihitung berapa besar proses penularannya, karena dari satu misalnya menjadi tiga untuk COVID, dari tiga menjadi sembilan, sembilan dari dua tujuh, dua tujuh menjadi banyak sekali dalam waktu, rentang waktu yang sangat cepat. Jadi R0 itu kalau memang itu penyakit baru dan semua orang susceptible atau rentan. Nah ini perbandingan grafik misalnya, maaf, nah ini grafik, jadi kalau misalnya untuk yang R0-nya dua, itu satu orang menular ke dua, dua ke empat, dan sebagainya. Kemudian kalau tiga, beda satu angka saja penyebarannya bisa beda banget. Ini flu ya, Spanish flu, 1918 yang memakan 50 juta orang, malah R-nya lebih kecil dari COVID-19 ini. Nah ini yang paling parah itu misal, misalnya. Kenapa vaksinasi untuk misal itu sangat penting sekali? Karena satu orang bisa menularkan ke 15. Ini dalam waktu, dua kali, apa namanya, dalam waktu yang cukup sebentar itu bisa menularkan ke banyak orang. Apa sebenarnya yang menentukan dari angka R ini? Nah jadi pada awalnya itu kan setiap orang kalau ada penyakit baru itu dia rentan. Setiap orang itu rentan. Nggak ada yang mempunyai imunitas terhadap penyakit baru itu. Karena si antibody-nya belum tahu. Karena si virusnya itu asing, jadi belum terbentuk. Nah kalau kita terinfeksi, kita menjadi infeksius atau menularkan. Dan kalau misalnya sembuh, ya menjadi imun. Dan kita nggak tahu berapa lama imun kita, berapa lama dan berapa level imunitinya. Jadi susceptible, infeksius, dan imun. Nah hanya orang yang susceptible yang bisa terinfeksi. Kalau misalnya kita udah imun, kita tidak bisa terinfeksi. Nah angka dari reproduksi dasar ini itu tergantung dari ada formulanya namanya T, C, dan D. Nah T ini adalah dari transmission. Jadi bagaimana kita atau peluang kita terinfeksi dari setiap kontak. Dari setiap misalnya transmission-nya, misalnya kalau COVID-19 misalnya lewat droplet ataupun juga secara tidak langsung lewat barang yang sudah disentuh, orang yang menderita misalnya. Nah itu seberapa besar peluang untuk terinfeksi melalui jalur tersebut. Kemudian C-nya itu adalah kontak. Berapa banyak kontak yang kita lakukan per hari. Atau unit timeline-nya misalnya per minggu. Tiap orang kan bisa beda-beda ya. Misalnya ada orang yang memang banyak diem di rumah misalnya. Dia tidak banyak melakukan kontak sehingga C-nya itu bisa lebih rendah. Tapi ada orang yang saya dikategorikan misalnya sebagai super spreader. Ada satu orang bisa menularkan ke banyak orang. Karena misalnya orang tersebut sangat aktif misalnya. Satu hari bisa ketemu ratusan orang misalnya karena mobile. Pertama orang itu misalnya satu hari pagi berangkat naik KRL misalnya. Dari KRL itu terus menaik taksi, dari taksi ke hotel. Itu kan dia super spreader ya. D itu duration. Duration itu berapa sih sebenarnya lamanya penyakit ini. Jadi kalau misalnya COVID mungkin rataan sekitar 3-4 minggu misalnya. Duration of illness-nya ini. Nah ini faktor-faktor ini yang menentukan seberapa besar dari reproductive number ini. Nah bagaimana, jadi sebenarnya inti daripada mengontrol penyakit menular adalah bagaimana kita mengontrol R ini. Bagaimana kita menurunkan R ini. Nah tapi dalam, nah itu R pada awal populasi di mana populasi semuanya rentan atau susceptible. Tapi begitu penyakit sudah menyebar di sebuah populasi, kan kita tahu bahwa sebagian orang akan menderita, terinfeksi, kemudian sembuh, dan menjadi kebal. Makanya ada angka sini S ya. S itu proportion orang atau proporsi orang yang masih susceptible. Jadi intinya itu satu dikurangi jumlah orang yang sudah sembuh atau imun. Satu memulai S. Dan itu makin lama kan makin meningkat. Nah intinya itu bahwa kita itu pengen menurunkan. Apakah T-nya diturunkan, C-nya diturunkan, D-nya diturunkan, ataupun S-nya yang diturunkan. Nah misalnya kita mau reduce T, menurunkan T, misalnya untuk HIP, itu cara menurunkan transmisinya misalnya dengan penggunaan kondom misalnya. Kemudian kalau misalnya denggu atau demam berdarah atau malaria misalnya, cara untuk menurunkan transmisinya itu dengan membunuh nyamuknya misalnya, faktornya. Nah COVID ini, cara menurunkan transmisinya itu karena lewat droplet atau lewat udara juga, itu salah satu menurunkan transmisinya itu adalah mengurangi orang, apa namanya, misalnya dengan cara cuci tangan. Jadi sehingga kita terinfeksi, tidak menyentuh barang yang kemudian dipegang oleh orang lain, tidak ada transmisi. Kemudian juga dengan memakai masker misalnya, itu juga salah satu menurunkan T, transmisi. Kemudian juga kita bisa mengurangi C, C ini kontak. Jadi kalau misalnya kita melakukan kontak normal seperti hari-hari biasa, kita bisa berketemu satu hari misalnya 10, 20, sampai 100 orang, tapi karena misalnya kita di karantina atau di isolasi, ataupun dengan adanya social distancing, yang tadinya ketemu 100 orang, sekarang cuma ketemu 3-4 orang, misalnya semua karena ketemu sama anggota keluarga di rumah. Itu menurunkan C juga. Jadi itu salah satu cara menurunkan penyakit menular itu T, C. Dan ketiga itu D, duration, atau berapa lama seseorang terinfeksi penyakit. Caranya itu dengan obat, supaya misalnya cepat sembuh. Tapi karena COVID ini merupakan penyakit baru, obatnya juga belum ada. Ada yang lagi di tes misalnya, remdesivir misalnya. Tapi belum bisa, saya kira itu masih tahap awal. Nah itu caranya menurunkan D. Tapi untuk COVID ini belum bisa ya. Nah S itu, dengan reduce S itu, salah satu caranya itu kalau misalnya untuk penyakit lain yang sudah ada vaksinnya, itu dengan imunisasi, sehingga orang menjadi kebal. Nah, apa sih yang kita inginkan dari cara menurunkan penyakit menular ini? Pertama itu menurunkan R-nya itu menjadi lebih kecil dari satu. Kenapa? Karena kalau misalnya R lebih kecil dari satu, mimpinya kalau orang satu terinfeksi, dia akan menularkan kurang dari satu orang. Berarti lama-kelamaan penyakit kan akan hilang, akan menurun. Kalau misalnya R-nya satu, maka penyakit itu akan terus aja ada di komunitas itu, karena satu orang menurunkan ke satu-satu, tapi tidak akan menyebabkan sebuah epidemi ataupun outbreak. Jadi, tapi konstan. Misalnya sekarang ada 100 atau 10 ribu orang, kalau R-nya masih satu, itu tiap hari itu nambah terusnya konstan segitu. Nah, kalau misalnya satu itu namanya menjadi endemik, kalau R lebih satu itu outbreak atau epidemic, kalau kurang dari satu, penyakit akan hilang. Nah, intinya sih sebenarnya kan tujuannya supaya R kurang dari satu, sehingga hasil berkurang, maka berapa persen sih sebenarnya populasi yang harus divaksinasi. Itu ada rumusnya misalnya, dari rumus ini supaya kurang dari satu, itu kan berarti ada beberapa proporsinya, supaya kurang dari satu si R-nya. Makanya kalau kita di-rearrange, atau pi sama dengan satu, kurangi satu, dibagi dengan R. Itulah yang disebut dengan herd immunity threshold. Nah, herd immunity sendiri sebenarnya tadinya dalam konsep vaksinasi, eksperimen vaksinasi di tikus, misalnya Topi sama Wilson seabad yang lalu, pengen tahu sebenarnya bahwa level kekebalan itu ternyata bukan hanya pada kekebalan si individu yang divaksinasi, tapi juga pada herd. Jadi kalau misalnya definisinya itu sebagai perlindungan tidak langsung dari orang yang menular, kalau misalnya sebagian besar orang sudah kebal. Nah, caranya supaya orang banyak itu kebal, itu ya dengan vaksinasi. Misalnya gini, kalau misalnya ini nggak banyak divaksinasi, jadi ini yang merah ini orang yang tertular, kemudian yang abu-abu ini orang yang masih susceptible atau rentan, yang hijau ini yang orang sudah divaksinasi. Jadi kalau misalnya jalurnya dari sini, kemudian menular, 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 kalau di sini kan nggak menular ya. Jadi masih orang menular. Nah, kalau ada herd immunity, kenapa yang disebut herd immunity? Jadi kalau misalnya sudah banyak orang yang kebal atau diimunisasi, sehingga penularan penyakit terhenti. Misalnya dari sini yang terinfeksi, dia masih bisa menularkan ke yang abu-abu ini. Tapi karena dia menularkan ke orang yang sudah kebal, dia tidak menular, maka si ini, orang ini, walaupun dia tidak diimunisasi, dia kebal atau tidak terkena penyakit ini karena terbentengi oleh orang-orang yang sudah diimunisasi atau sudah kebal. Makanya dia ini disebutnya freeloaders. Dia orang yang nggak diimunisasi, tapi tidak menderita penyakit. Jadi dia berterima kasih kepada orang-orang yang sudah berkorban untuk diimunisasi. Jadi disebutnya penumpang gelap. Nah, berapa persen penumpang gelap atau berapa persen orang yang harus kebal dan diimunisasi itu tergantung daripada reproduksif number. Misalnya rumusnya ini dikurangi satu, dipagi dengan reproduksif number, seperti yang saya bilang di slide sebelumnya. Misalnya itu COVID itu tiga. maka supaya mencapai herd immunity threshold, ini teoretikal ya, dalam kenyataannya kita nggak tahu, karena banyak sekali yang kita nggak tahu, itu minimal 60-70 persen populasi harus terinfeksi. Itu jumlah yang sangat besar ya. 70 persen. Nah, tapi ini banyak kita yang masih belum, yang nggak tahu tentang COVID ini. Berapa lama imunitinya bertahan, berapa bulan, berapa minggu. Kemudian juga apakah kalau misalnya terkena penyakit, itu level imunitinya penuh misalnya. Atau berapa, misalnya nggak benar-benar completely imun misalnya. Jadi ini banyak sekali yang tidak tahu. Ada di sini misalnya penjelasan yang lebih bagus di sana. Nah, untuk COVID-19 ini sudah ada, di sini ini prep print ya, belum di-review. Jadi ini herd immunity threshold, seperti yang saya sudah hitung tadi itu, itu ya untuk R0-nya tiga, itu sekitar 70 persenan di sini ya. Kalau misalnya mesel atau campak, minimal harus 95 persen populasi itu harus diimunisasi. Makanya kalau level imunisasi campak itu rendah, misalnya turun dari 80, maka suka ada outbreak kecil. Misalnya di satu daerah ada, oh ternyata menjebar lagi campak. Karena level proteksi di populasi tersebut turun. Nah, kemudian kalau perbandingan misalnya influenza, flu biasa itu supaya orang tidak terkena flu dalam populasi, itu sekitar 40 persen itu harus diimunisasi misalnya. Kemudian SARS itu sekitar segini, dan COVID ini sangat tinggi, sekitar 70 persen. Nah, orang sudah menghitung, ini kayak misalnya infection fatality rate. Jadi tingkat kematian aja, ini tingkat kematian, bukan lagi tingkat, belum ditambah dengan tingkat yang harus dirawat di rumah sakit, kemudian juga menderita long lasting effect dari sakit. Ini yang meninggal aja ya. Kalau estimasinya itu antara sekitar 0,6 sampai 1 persen dari yang terinfeksi. Jadi kalau misalnya 60 persen atau 70 persen terinfeksi, misalnya di Cina, itu kalau misalnya dibiarkan, atau misalnya sampai 60 persen terinfeksi, itu bisa sampai 10 juta orang yang meninggal, misalnya di unit US, misalnya itu bisa sampai 2 atau 3 orang, 3 juta yang meninggal. bisa kita hitung sendiri berapa populasi Indonesia itu kan antara US sama Brazil. Bisa jutaan orang. Kalau misalnya sampai tanpa intervensi, kalau menular begitu saja. Nah, sebenarnya berapa persen si orang yang sudah terinfeksi sekarang? Nah, ini bisa diketahui dengan namanya serologic survey atau dengan antibody testing survey. Nah, dari beberapa negara sampai 2 minggu kebelakang, itu baru sekitar 2,5 persen rataan mungkin orang terinfeksi. Jadi masih sangat jauh sekali, baru 2,5 persen dari populasi itu terinfeksi. Baru 2,5 persen aja tingkat kematian udah besar sekali. Apalagi kalau misalnya mencapai sampai 60-70 persen terinfeksi. Bisa kita bayangkan berapa dalam konteks dunia ini berapa puluh juta orang yang meninggal. Nah, sekarang kembali ke apa sih yang kita tahu tentang COVID-19 ini. Briefly aja. Ini tadi kan ilmu-ilmu dasar dari penyakit menular secara umum. Sekarang COVID-nya sendiri. Coronavirus kan penyebabnya itu, sebenarnya coronavirus itu banyak yang sudah beredar di kita juga ya. Maksudnya misalnya untuk menyebabkan kayak flu-flu biasa, misalnya common cold, common cold, ada juga penomania misalnya. Tapi secara umum itu mild ya. Ada juga yang menyebabkan penyakit di saluran pencernaan. Kenapa para ibu bapak, semua kan udah ahli biologi semua, jadi tahu, jadi saya nggak usah sebutkan lebih lanjut lagi. Tapi intinya, kenapa disebut corona? Karena ada crown atau mahkota di sini, ini protein spike-nya. Karena virus dia merupakan RNA, jadi single-stranded satu untai ya, genetik materialnya. Nah, sebenarnya ini bukan barang baru. Salah satu atau dua yang terkenal, misalnya SARS di 2003, kemudian MERS di 2012. dan yang sekarang kita ini namanya itu SARS-CoV-2. Sebelumnya disebut 2019 N-CoV. N itu novel coronavirus, atau ini dari SARS coronavirus 2, karena untuk membedakan dengan SARS yang tahun 2003. Apa sih sebenarnya gejala-gejalanya sendiri? Dari, ini adalah study yang menarik ini, jadi dia melihat gejala umum yang paling banyak di derita orang yang menderita COVID. Itu ternyata yang paling, ini dua yang paling banyak, misalnya. Itu lemas, misalnya, apetik dan anosmia. Anosmia itu kehilangan indra, penciuman, dan indra, nggak bisa ngebauin nama rasa. Ini umum di alami orang yang terkena COVID. Kemudian ditambah dengan batuk, misalnya. Kemudian fever, demam, ada juga yang diare, dan jarang sekali yang shortness of breath, atau sesak napas. Jadi secara umum, ini seperti itu. Kemudian saya bilang tadi kan, COVID itu R-nya sekitar 2,5, 3, gitu ya. Dari satu orang mulakan ketiga. Kalau ini perbedaan antara, di awal-awal kan banyak bilang, oh ini mirip flu aja, gitu kan. Flu. Padahal sebenarnya angka-angka ini menunjukkan bahwa mereka flu antar COVID itu berbeda. Inkubasinya juga cukup lama, penularannya juga cukup lebih dahsyat, misalnya bisa menularkan satu ke lebih banyak orang. Jadi angkanya walaupun beda dikit, tapi dalam beberapa iterasi, juga bedanya, jumlahannya, misalnya dari satu orang terkena flu, dalam tujuh kali proses penularan, paling cuma 14 orang terkena flu. Tapi dari COVID, dari satu orang, dalam tujuh kali iterasi, dia bisa menularkan ke 60 ribu orang. Itu bedanya antara flu dan COVID. Kemudian inkubasinya lebih lama, sehingga masa penularannya lebih lama. Kemudian juga tingkat yang di rumah sakit, hampir 20 persen, dan meninggal sekitar 1 sampai 3 persen. Dan itu juga tergantung negara, tergantung tingkat kesehatan, tingkat bagaimana pelayanan di rumah sakit, kemudian juga tingkat testingnya, berapa banyak. Kalau flu itu sekitar 0,83 persen, misalnya di orang yang tua meninggal. Kalau COVID ini bisa sampai 8 sampai 15 persen. Itu tinggi sekali kalau. Malah di Indonesia itu, kalau saya baca data dari gugus COVID itu, malah angka-angka ini lebih muda. Jadi lebih banyak orang yang lebih muda dari angka dunia ini yang meninggal tingkat kematiannya lebih tinggi juga. Nah, kemudian ini berapa persen sih yang orang-orang yang terinfeksi COVID ini, dia asimptotik atau tidak menunjukkan gejala. Jadi memang kalau lihat dari beberapa studi itu bervariasi. Kita nggak punya studi yang dari Indonesia. Jadi kenapa pentingnya data-data seperti ini kan yang kita pakai selama ini, kan data-data dari Cina, dari luar negeri. Belum ada, yang saya lihat sih sampai saat ini, belum terlihat ada atau mungkin publikasi yang di scientific journal tentang apa sih yang terjadi di Indonesia secara epidemiologi, secara infeksi. Kita masih cukup buta saat ini sebenarnya. Dan gambaran-gambaran yang diberikan dunia itu kan cuma average aja. Tiap negara kan bisa beda-beda. Dan itu yang sebenarnya kenapa saya beberapa kali menekankan bahwa akses data oleh ilmuwan-ilmuwan dari misalnya bidang biologi, dari matematik, statistik, untuk bisa menganalisa data-data tersebut, kerjasama misalnya dengan Departemen Kesehatan. Itu sangat penting karena dengan data-data ini kan bisa memberikan gambaran apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia dan juga bisa memberikan masukan untuk penanganan lebih lanjut. Karena kita tidak hanya bisa mengandalkan data-data luar negeri yang sifatnya rataan dan bisa berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ini aja misalnya dari beberapa negara di Eropa juga bisa beda-beda. Angkanya misalnya berapa persen yang asitotik. Kita selama ini kan pakai data misalnya cuma sekitar 80 persen. Padahal kan bisa bervariasi. Itu kenapa pentingnya kerjasama misalnya Kemenkes dan juga ilmuwan-ilmuwan dari pergoluan tinggi negeri untuk menghasilkan data-data sains yang bermanfaat untuk penanganan. Di dunia sendiri sebenarnya sudah 4 juta orang. Hampir 300 ribu orang yang meninggal. Padahal kita waktu dulu itu waktu ada Cina itu kaget kan ini. Ah, kayaknya nggak bakalan menyebar kemana-mana kan. Ini masa-masa in denial kan. Hampir semua negara banyak yang in denial. Padahal pada tanggal 30 Januari sebenarnya WHO itu sudah mengeluarkan public health warning yang tertinggi. PHEIC. Ini harusnya semua negara itu pada tahap Januari sampai awal Maret itu dua bulan yang sangat krusial yang menentukan apakah negara berhasil menangani ini atau nggak. Misalnya Amerika dan beberapa negara Eropa itu mereka menyepelekan misalnya. Tapi Australia, New Zealand, Taiwan, dan beberapa negara Southeast Asia itu sangat sigap sehingga mereka sudah mulai menutup semua penerbangan dari Cina di awal-awal seperti ini sehingga hasilnya sangat berbeda. Jadi intinya apa yang kita lakukan di awal walaupun tidak tepat benar itu yang menentukan keberhasilan suatu negara sukses apa tidak. Saat ini kurvanya masih stagnan. Berarti kalau kita proyeksikan bahwa R-nya itu sekitar satu. Jadi satu orang menurunkan ke satu orang. Jadi ini stagnan, belum ada menunjukkan penurunan secara dunia. Sekarang apa yang terjadi di Indonesia? Ini kumulatif sekitar Rp14.000 dari sampai hari ini. Indonesia ini pemerintah bilang sudah mulai melandai. Saya nggak bisa melihat melandainya di mana. Karena ini kurva harian. Kurva harian secara nasional itu walaupun ada fluktuasi sekitar sehari itu sekitar mulai dari Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000.000. Sekarang rataan itu sekitar Rp400.000 per hari. Walaupun misalnya kadang hari ini naik Rp400.000, besok turun misalnya jadi Rp200.000, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi paling tinggi ini kemarin ya, itu sampai Rp500.000 lebih, kemudian turun lagi sekitar Rp300.000. Jadi tapi overall trend, ini kita masih ini, masih nanjak. Masih nanjak. Belum ada apa yang dibilang melandai. Masih nanjak. Terus juga kalau kita bandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, misalnya Vietnam ini benar-benar sudah bisa kontrol negara paling bagus se-Asia Tenggara sepertinya. Walaupun negara lebih miskin dari kita karena mereka melakukan benar-benar serius mengerjakan ini, mereka bisa melandai seperti ini. Dari gerakannya awal sekali mereka sudah menutup, kemudian disiplin yang sangat tinggi, kemudian juga Thailand sudah mulai datar juga. Indonesia sebenarnya masih cukup naik ini dibanding Filipin. Filipin juga masih naik, jadi antara Indonesia, Filipin, Malaysia sudah. Jadi masih banyak sekali PR yang mesti kita lakukan. Nah, angka-angka tersebut juga tergantung dari jumlah tes yang kita lakukan. Karena misalnya akurasi dari diagnostik itu juga tergantung akurasi diagnostiknya seberapa akurat. Kemudian berapa banyak orang yang dites tiap hari. Kemudian apa sih testing kriterianya, misalnya apakah kriterianya seluruh populasi, apakah yang mempunyai sistem apa namanya, gejala-gejala berat saja, atau misalnya yang mempunyai gejala ringan. Ini juga tergantung ya, seperti apa. Siapa sih sebenarnya orang yang berhak untuk dites, misalnya. Kita bisa melihat misalnya jumlah testing PCR yang dilakukan per seribu orang di tiap negara. Indonesia ini termasuk yang rendah dibanding India, misalnya dibanding Filipin, Thailand, Vietnam, dan juga dibanding negara-negara yang lebih miskin dari kita, misalnya di Afrika. Kita ini unggul dari Myanmar. Jadi misalnya Indonesia 0,4 tes per seribu orang, sampai saat ini 116 ribu. Malaysia itu 8 orang per seribu. Nah, Australia kita nggak membandingkan dengan Australia karena beda demografinya. Tapi dengan negara-negara Asia Tenggara kita masih ketinggalan. Kemudian juga jumlah orang yang meninggal atau orang yang terkena penyakit juga itu tergantung jumlah tes. Semakin banyak kita melakukan tes, semakin banyak kita ketahuan orang yang meninggal dengan COVID ataupun juga orang yang terinfeksi. Jadi kalau misalnya tesnya tidak banyak dilakukan, memang komparasi antar negara ini juga tidak jadinya tiga apple to apple karena masing-masing negara mempunyai tingkat testing yang berbeda. Jadi kita bisa lihat bahwa korelasi positif semakin banyak jumlah yang kita tes semakin banyak kasusnya. Ini tingkat diagnostik tes kita termasuk yang paling rendah di dunia. walaupun dibandingkan dengan negara-negara yang mempunyai income yang sama dengan kita. Misalnya kita ini cuma 0,4 per seribu misalnya Columbia ini udah incamenya hampir mirip dengan kita misalnya itu sekitar 3 per seribu South Africa Peru. Jadi sebenarnya Indonesia itu minimum itu harus di sini mungkin sekitar 5 per seribu dari 0,4 berarti harus meningkat 10 kali lipat kalau misalnya harus sesuai dengan rataan dunia. Dari sekarang misalnya rataan 5 ribu tes per hari berarti minimal Indonesia harus bisa melakukan tes sekitar 50 ribu per hari. 50 ribu tes kalau itu pun pengen sesuai dengan rataan yang sesuai dengan kapasitas kekayaan kita. Kekayaan kita. Nah apa sih sebenarnya tujuan utama dari public health measure yang mengontrol COVID ini. Apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan itu. Goal gold standard goal yang utama itu adalah eradicate the disease. Jadi benar-benar menghilangkan penyakit ini dari muka bumi. Ini adalah tujuannya meninggalkan global. Ini sukses menghilangkan SARS. Misalnya kita nggak ada lagi SARS sekarang ya benar-benar dihilangkan. Nah terus juga kemudian eradication untuk smallpox misalnya itu juga bisa hilang. Nah COVID-19 ini sepertinya goal untuk eradication itu agak susah. Atau mungkin sesuatu yang nggak mungkin lagi ya karena udah menyebar ke seluruh dunia makanya agak berat. Nah kemudian goal yang kedua itu eliminate the disease. Elimination itu hanya pada tingkat country atau pada tingkat region. Saat ini yang kemungkinan berhasil beberapa negara misalnya eliminate the disease itu Vietnam misalnya tetangga kita yang lebih miskin tapi sukses. Kemudian negara tetangga kita yang lebih kaya misalnya Zuzelan juga tapi masih ongoing tapi mereka targetnya untuk mengeliminasi penyakit ini. Nah Australia juga hampir tapi kayaknya agak berat masih ada community transmission 10% nah tujuan banyak negara itu flatten the curve jadi memang untuk melandaikan kurva sehingga epidemi ini bisa terkontrol jadi tidak benar-benar membanjiri rumah sakit dalam arti bahwa orang yang seharusnya bisa diobati itu bisa terobati tapi kalau misalnya sampai outbreak-nya tidak terkontrol orang yang seharusnya bisa diobati bisa sembuh karena sudah tidak ada lagi dokter yang siap menangani kemudian juga tidak ada lagi kamar di tempat tidur tidak ada infetilasi sebagainya maka orang tersebut bisa meninggal nah itu yang tidak kita inginkan nah kalau misalnya kita harus nunggu sampai adanya vaksinasi untuk bisa terciptanya kekebalan kawanan tadi tapi kita tahu bahwa vaksinasi belum ada dan itu masih cukup lama ya nah apa sih sebenarnya flatten the curve itu kan sebenarnya seperti yang saya bilang tadi kalau misalnya tidak terkontrol nggak ada social distancing mask penggunaan mask ataupun juga hygiene itu nggak terkontrol ini kapasitas rumah sakit sehingga sebagian proporsi orang nggak bisa ditangani ya sehingga rumah sakit atau public health system kita menjadi kolaps makanya caranya itu supaya bisa terkontrol dengan PSBB dan lockdown dan segala macam itu sebenarnya itu bukan tujuan akhir ya itu caranya bagaimana menekan arus banjirnya tidak terlalu besar sehingga dengan cara menekan tersebut kita bisa melakukan langkah-langkah lain misalnya dengan meningkatkan testing tracing isolation kemudian juga meningkatkan kapasitas rumah sakit meningkatkan kapasitas APD meningkatkan semua sektor-sektor sambil menjaga supaya arus pasiennya itu tidak terlalu banyak sehingga bisa ditangani semuanya nah ini sebenarnya ilustrasi kenapa social distancing itu useful apalagi dilakukan seawal mungkin begitu outbreak-nya masih kecil disini misalnya satu orang aja yang misalnya tidak keluar rumah pada awal-awal itu bedanya bisa sepertiga jumlah kasus itu kalau dalam waktu minggu atau bulanan itu ukurannya ribuan tapi satu orang disini itu efeknya tidak terlalu besar dibanding misalnya efeknya disini satu orang efeknya cuma segini jadi emang intervensi awal itu yang membedakan antara negara yang maju yang sukses dan tidak misalnya China ini ya ini grafik epidemi dari China begitu pertama diidentifikasi Desember kemudian di lockdown ini di close marketnya tidak banyak kasus kemudian begitu ada kasus ini Wuhan di lockdown kita melihat efek lockdown ini kan 14 hari berikutnya karena masa itunya penularannya 14 hari dan kelihatan mulai menurun misalnya kan kurvanya mulai menurun seperti ini kemudian ini Australia Australia ini sudah dari Januari ini dari awal Januari ini sudah mulai melakukan pembatasan penerbangan dari China sudah di blok awal-awal Januari karena mereka begitu WHO begitu ada tahu bahwa ini ada human to human transmission langsung rapat apa namanya di tingkat pandemik alatnya itu langsung dibunyikan kemudian ada rapat nasional apa yang harus dilakukan karena mereka ada tim pandemiknya sehingga melakukan langkah-langkah yang benar-benar drastis di awal jadi kalau misalnya kita tahu penyakit menular begitu kita tahu bahwa ada suatu penyakit baru kemudian diketahui bahwa ada penularan dari manusia ke manusia kemudian kita tahu reproduktif number-nya seperti itu itu orang yang tahu itu bulu kuduk itu udah bergiding gitu loh maksudnya udah gak ada lagi istilah oh gak bakalan kena nyantai saja itu udah gak ada istilah kayak gitu semua harus negara udah mulai siap semua itu begitu WHO bilang tanggal 30 Januari ini ada transmisi ini semua negara harus udah pada waktu satu bulan itu menyiapkan semuanya untuk makanya Australia sekarang udah landai seperti ini udah paling dari waktu puncaknya bisa sampai 500 sekarang itu sekitar di bawah 20 per hari yang orang pengen ini aja walaupun udah 20 per hari kita masih social distancing juga belum kepikir untuk balik lagi ke normal cuma mulai sedikit-sedikit dikurangi apalagi kalau masih di sini belum ada kepikiran mau membuka lagi negara ini aja Australia masih di sini ini udah di sini masih khawatir dan sangat hati-hati sekali untuk membuka semuanya ini saya lihat langkah-langkahnya apa yang mereka lakukan sehingga hasilnya bisa dievaluasi dan kelihatan ini Hongkong ya contohnya Hongkong juga udah mulai start nah sebenarnya pertanyaannya itu kapan sih kita bisa balik lagi ke normal new normal itu sebenarnya ya itungannya itu ya months atau years bukan lagi minggu jadi ada prosesnya itu misalnya dari USDA commissioner itu bahwa pertama suppression atau platen dekep apa yang kita lakukan sekarang nah itu juga PSBB itu bukan satu-satunya caranya intinya itu PSBB itu kan menahan supaya transmission-nya dan kontaknya itu kecil tapi selama PSBB itu justru harus ditingkatkan kapasitas rumah sakit ditingkatkan kemudian testing kapasitas ditingkatkan sehingga orang bisa mengetahui mana yang menderita kemudian bisa diisolasi di-trash segala macam karena tanpa itu itu ya berat ya kemudian kalau misalnya udah kurvanya turun itu mulai easing the restriction misalnya dikurangi penurunannya segala macam PSBB-nya mulai dilonggarkan ini segala macam tapi tetap testing isolation itu masih tetap dilakukan harus dikontrol terus karena kalau misalnya enggak bisa terjadi outbreak lagi second wave third wave fourth wave sehingga epidemi ini nggak selesai-selesai ya walaupun udah selesai ini kita juga harus belajar investasi dan prepare for the next pandemic karena kita tahu bahwa ini bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir akan ada lagi nggak tahu kapan bisa lebih kecil dan bisa lebih besar itu yang kita belajar dari sejarah terus saya nulis disini mengenai herd immunity dan penanggulangan covid ini kalau yang tertarik untuk baca secara teori kemudian juga cara kerjanya gimana dan juga konsekuensinya bisa dibaca disini sekitar tiga minggu yang lalu terima kasih dan haturnuhun Kak Sadyana saya senang kalau misalnya nanti ada tanya jawab terima kasih Kang Topik segitu dulu dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Kang Beben Kang Beben aja panelnya ya ya Kang Kang Beben oke biasanya kita santai aja bagi saya tidak akan membuat generalisasi dari dari apa yang disampaikan oleh Pak Beben ya Pak Beben maka kalau misalnya ada pertanyaan melalui fasilitas chat nanti saya bacakan ya fasilitas chatnya nanti saya bacakan itu saya pikir itu lebih efektif dibandingkan one by one berbicara silahkan tetap di mute ininya speakernya silahkan Bapak Ibu mahasiswa bertanya nanti saya akan bacakan silahkan bentar ya Kang Beben ya maka ini ada pertanyaan dari Nike Melani Sari masuk S2 Pak Ijin bertanya apakah mungkin virus COVID-19 ini selalu bermutasi menyesuaikan hundungannya untuk tetap bertahan hidup silahkan Kang Beben ya kalau dari apa namanya data kan virus ini sequence RNA-nya itu kan sekitar 30 ribu best pair ya Kang Topik ya 30 ribu dan di dunia ini setiap setiap negara ya hampir banyak negara sudah mengirimkan misalnya sequence dari virus tersebut ke ada namanya G-SAID ada salah satu lembaga khusus yang memang mengelola dan mengumpulkan virus dari berbagai dunia dan juga dianalisis misalnya oleh Next Train misalnya itu dari Indonesia sendiri sudah ada 9 atau 11 ya kurang lagi kurang lebih terakhir 15 sekarang ya dari Indonesia 6 6 parsial 6 parsial 9 komplit ya komplit jadi ya memang karakteristik makhluk hidup ya memang bermutasi ya semua ya maksudnya cuma level berapa apa namanya mutation rate-nya kan bisa macam-macam nah kalau dari hasil analisa sementara itu katanya sih mutation rate dari coronavirus yang COVID apa namanya SARS-CoV-2 ini gak terlalu cepat katanya sih gak terlalu cepat-cepat aman misalnya dibanding dengan coronavirus lain ataupun dibanding flu ya dan mutasi itu juga belum tentu mengakibatkan kan mutasi kan macam-macam kan ada misalnya deliratory mutation ada neutral mutation jadi bisa macam-macam mutasi itu bisa ada yang misalnya membuat virus jadi-jadi lemah bisa juga membuat virus jadi berlebih berbahaya dan saat ini memang gak ada eviden menunjukkan ada satu paper tapi sebenarnya banyak di ini juga banyak dikritis juga bahwa ada mutasi katanya menyebabkan lebih dasat misalnya virusnya lebih bahaya tapi sebenarnya dikounter juga bahwa gak seperti itu sebenarnya nah mutasi sebenarnya kan bisa dipakai untuk yang untuk mentres misalnya origin dari virus ini kemudian juga kekerabatan antara satu virus dengan virus yang lain ya jadi emang pertanyaannya tadi itu ya betul mengalami mutasi setiap negara beda-beda ya perbedaannya itu ya itu gak mesti tiap negara ya tapi mungkin negara ini bisa lebih mirip ke negara ini tergantung seberapa kedekatan dari virus tersebut bisa berbeda-beda saya kurang detail dari apa next trend bisa dilihat misalnya di next trend ada beberapa kelompok besar misalnya virus tersebut sampai saat ini dan itu masih terus berubah-ubah terus sepanjang dengan pertambahan jumlah jumlah sampel ya oke ya mudah-mudahan Nike puas dengan jawaban Tanweben oke tanyaan selanjutnya adalah dari Lucia Nadia ya dari Lucia ya itu pengobatan Nadia Nadia bentar saya cek dulu dari ya dari Nadia apakah benar pasien COVID yang meninggal karena adanya penyakit bawaan bukan hanya karena COVID saja ya jadi memang sebenarnya ini definisi yang ini ya apa namanya yang orang tergantung mau jawabannya apa ya sebenarnya maksudnya gini sebenarnya definisi WHO sendiri kan awal-awalnya itu itu yang disebut meninggal kan penentuan kenapa orang meninggal itu kan susah ya misalnya ini secara sederhana misalnya orang yang sudah penyakit-penyakit jantung tiba-tiba ketabrak itu meninggalnya karena apa misalnya apa karena bawaannya karena jantung atau karena ketabrak kan misalnya atau itu sebenarnya tergantung kita mau jawabannya apa tapi sebenarnya definisi dari WHO sehingga untuk memudahkan itu bahwa yang meninggal COVID itu orang yang meninggal awalnya karena memang positif terinfeksi COVID ada virusnya itu gak peduli orang tersebut punya penyakit apa sebelumnya karena kalau misalnya walaupun dia udah punya penyakit sebelumnya tapi kalau misalnya karena gak karena COVID dia kan gak meninggal mungkin meninggalnya 10 tahun yang akan datang tapi karena COVID misalnya jadi meninggal sekarang misalnya begitu dan gak ada orang yang gak mempunyai penyakit bawaan karena semua orang maksudnya secara umum orang pasti mempunyai penyakit underlying condition rataan jadi memang itu hanya argumen yang apa namanya sebenarnya pertanyaan yang apa namanya sleepy slope lah gitu ya dan WHO sendiri itu kemudian juga sekarang diperluas definisi meninggal berhubungan dengan COVID itu diperluas jadi bukan hanya yang sudah ditest positif saja karena memang testing karena dengan negara-negara yang punya testing kapasiti di Indonesia misalnya yang minimum orang yang misalnya mempunyai kontak misalnya dengan orang yang punya positif COVID kemudian bisa dieksklud bahwa tidak ada penyebab penyakit lain yang menyebabkan dia meninggal terus mempunyai gejala-gejala COVID walaupun belum ditest PCR itu juga bisa dikategorikan sebagai COVID-related date jadi meninggal karena berhubungan dengan COVID itu juga bisa dikategorikan misalnya makanya kenapa misalnya PDP atau ODP yang meninggal itu juga bisa dalam definisi luas itu berhubungan dengan meninggal karena berhubungan dengan COVID berarti memang sekarang penyakit itu ada definisinya ya penyakit dari dulu juga ada meninggal itu kan kalau di negara-negara maju ada date certificate itu kan ada meninggalnya karena apa ya ternyata memang kematian juga ada sainsnya ya ada ada baik kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Lucia Kada Rusman itu sekarang apa namanya populer terapi plasma darah apakah itu cukup efektif silahkan saya kurang tahu maksudnya bukan keahlian saya tapi saya baca-baca ya mengenai plasma darah ini awalnya sebenarnya kan dari terapi plasma darah itu kan bukan yang baru ya itu mungkin sudah 100 tahun yang lalu begitu ada itu juga pandemi kalau nggak saya 1908 1910 juga udah ada mulai diterapkan gitu ya karena memang tapi banyak kalau yang untuk COVID ini misalnya ada trial pertama 5 orang ya itu menunjukkan ada promising ya dengan plasma darah kemudian juga ada trialnya misalnya dipublish di Lancet ya kalau nggak salah itu juga menunjukkan sesuatu yang promising ya tapi tetap masih merupakan dalam skala clinical trial dan masih perlu diuji terus tapi selama ini so far sepertinya menunjukkan potensi yang cukup ini cukup promising menjanjikan begitu walaupun dalam skala besar untuk diterapkan misalnya penanganan pasien itu masih perlu perlu waktu baik terima kasih kita lanjut ya Kang Wiben ya dari saudara Henang dijelaskan bahwa jika 60-70% populasi dunia sudah terinspeksi COVID-19 maka virus ini tidak mampu berjangkit lagi benar nggak itu? nah ini pertanyaan yang menarik emang itu tadi secara teoritis kan itu namanya ada herd immunity threshold ya jadi bagaimana imunitas itu kalau misalnya sudah mencapai suatu threshold secara teoritis itu proses penularan karena akan berhenti karena tidak lagi ada orang atau yang susceptible yang bisa ditulari karena dibentengi tadi itu nah secara teoritis ya untuk COVID-19 itu secara 60-70% cuma itu kan banyak asumsinya pertama asumsinya seperti pertanyaan ini bahwa berapa orang apakah orang yang terinfeksi itu berapa lama dia kekebalannya apakah dia menjadi benar-benar kebal apakah dia tidak bisa menginfeksi lagi tapi secara umum data misalnya dari WHO dan ada beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa memang ada level immunity lah kalau misalnya orang sudah terinfeksi dia bisa imun dan dia tidak terinfeksi lagi tapi karena COVID ini kita baru 5-6 bulan kita belum tahu ada study yang menunjukkan berapa lama dia bertahan paling kita mengamatinya sampai 6 bulan ini padahal kan level immunity yang kita ingin tahu bisa 1 tahun 2 tahun misalnya untuk penyakit-penyakit yang ada vaksinasinya misalnya vaksinasinya ada yang sampai seumur hidup misalnya ada yang misalnya flu cuma beberapa bulan saja misalnya vaksinasi flu kemudian pertanyaan berikutnya karena virus yang mutasi yang sama dari orang yang bukan ini dari Bu Widi oh ini yang satu lagi dari Mas Hanang tadi masih ada satu lagi lupa saya yang ininya mutasi ya katanya sih mengingat virus bermutasi mungkinkah COVID ya itu tadi karena virus baru ini banyak sekali pertanyaan sehingga level 60-70% itu juga masih level teoritis jadi karena virusnya bermutasi bisa aja mutasinya misalnya lebih bahaya bisa jadi tidak berbahaya sehingga kita nggak tahu ya kalau misalnya lebih berbahaya mutasinya berarti kan orang yang tadinya terinfeksi tapi infeksinya karena misalnya virus awal dia belum tentu bisa kebal terhadap virus yang baru yang mengalami mutasi itu sesuatu yang memang masih perlu study itu Mas Danang eh Mas Anang selanjutnya dari Bu Widi rapid test itu sejauh ini efektif nggak sih menurut Sang Dewin? ya itu perdebatan ya sebenarnya pertama-tama rapid test itu ini apa tadi saya jelaskan ya tadi sedikit mengenai rapid test itu kan sebenarnya definisi atau test yang gold standar dari WHO untuk menentukan orang terjangkit covid atau tidak itu kan deteksi dari virusnya kan dengan melalui PCR ada tidaknya virus dengan PCR nah antibody ini kan mendeteksi apakah ada reaksi tubuh terhadap infeksi itu dan itu dia kalau kita lihat dari gambar tadi tidak bisa digunakan sebagai diagnosa hanya bisa dijadikan sebagai paparan dalam lingkungan komunitas misalnya bahwa kalau misalnya ada yang positif oh berarti di daerah ini misalnya atau di kelompok ini ada orang yang sudah terpapar dan positif karena dia ada antibody-nya sehingga harus dilakukan survei di daerah ini berarti emang virus mengalir nih di sekitar sini gitu loh begitu tapi dia tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dipakai untuk melakukan diagnosa sebagai individu apakah kamu menderita apakah kita menderita penyakit covid atau tidak dari hasil rapid test tapi untuk melihat pola penyebaran di suatu komunitas itu bisa dipakai sepanjang rapid test apa yang kita pakai apakah yang mempunyai spesifikasi dan sensitivasi yang bagus akurasi saya baca-baca misalnya kemarin di Tempo dan berbagai apa namanya di asip penelitian bahwa yang beredar di Indonesia itu banyak yang beredar awal-awal yang belum jelas sensitivasi dan spesifikasi atau akurasinya secara bahasa umumnya dan negara-negara maju juga sekarang masih mengembangkan itu waktu kita mulai memakai negara maju sebenarnya baru mengembangkan jadi belum banyak yang dipakai jadi tujuannya tapi yang jelas tujuan dari antibody rapid test ini bukan untuk diagnosa dia seharusnya dia harusnya dipakai untuk survei aja oke terima kasih kita maju ke pertanyaan berikutnya dari dari saudari Fitriani yang saya tahu saat ini kesembuhan penelita COVID karena perlawanan sistem imunnya apakah imun yang terkutuk itu akan disifat tetap sehingga yang sudah sembuh itu akan tertular tidak akan tertular lagi apakah yang sudah sembuh itu tetap rentan terinfeksi bangga oke Nuhun makasih Mbak Fitriani jadi ini pertanyaan yang mirip dari tadi jadi secara umum kan kalau misalnya terinfeksi suatu virus kalau misalnya dia terinfeksi kemudian imun sistem kita melawan dan kita sembuh itu kan secara umum secara teoritis kan kita jadi kebal kan tidak terulang penyakit lagi secara umum nah COVID ini karena penyakit baru jadi memang banyak sekali yang belum kita tahu dan studi-studinya awal-awal misalnya ada di Korea misalnya bahwa sudah terinfeksi terus sembuh ternyata terinfeksi lagi tapi setelah diteliti ternyata memang bukan bukan karena dia terinfeksi lagi tapi memang tes di awalnya sendiri kurang akurat gitu loh tes di awalnya belum akurat bahwa dia sebenarnya yang terdeteksi itu apa namanya ada virus yang sebenarnya sudah mati dan masih terdeteksi di PCR padahal sebenarnya orang tersebut sudah sembuh misalnya nah terus juga seberapa lama imunnya tersebut kan masih banyak dalam pertanyaan jadi memang banyak yang masih belum kita tahu masih belum punya kita tahu tapi data-data selama ini misalnya yang dari WHO atau data terbaru misalnya di Nature itu menunjukkan bahwa memang orang yang sudah sembuh itu ada level imunitinya ada cuma kita nggak tahu seberapa kuat level imunitinya itu dan seberapa lama nah itu yang masih jadi pertanyaan baik kami Ben kita banyak pertanyaan lanjut ya masih dari Bu Lidi apakah reseptor virus COVID-19 ini hanya ada pada pernafasan nah ini ini juga apa namanya pertanyaan yang menarik jadi memang kalau yang saya baca saya bukan ahri virusnya maksudnya secara umum epidemiologinya tapi saya baca-baca juga memang secara umum kan yang reseptornya kan di ini ya di tenggorokan ya di saluran pernafasan ya kemudian ke menurut ke paru-paru dan sebagainya tapi ada juga sampai misalnya virus ditemukan di VSS juga ya ditemukan katanya di VSS juga ditemukan apa di kotorannya di semen pak di semen terakhir ya di semen juga saya baca juga ada sampai di semen ya tapi mungkin bisa saja tapi seperti tadi untuk jawaban-jawaban tadi karena memang memang ini virus baru penelitian itu kan masih silih terus datang berganti dan dalam waktu cepat kita baru tahu kalau nanti sudah agak lama ya misalnya ada penelitian lain yang mereplikasi penelitian ini atau membuktikan bahwa ini ternyata ada kontaminasi misalnya atau apa tapi paper selama ini memang membuktikan memang ada bisa nempel juga di organ lain selain di saluran pernafasan jadi sebenarnya belum konsisten ya penempelannya ya tapi selama ini selama ini mayoritas ada di saluran pernafasan oke terima kasih next ya ini ada gelombang kedua di Cina gimana Pak Pertanyaan Satria oh nah itu yang sebenarnya ditakutkan orang ya maksudnya kita sebenarnya kalau kita itu gelombang pertama aja belum selesai ya maksudnya jadi pertanyaan untuk kasus Indonesia maksudnya boro-boro kita mikirin gelombang kedua menyelesaikan gelombang pertama aja dulu tapi kalau misalnya untuk negara-negara misalnya Australia Cina Hong Kong Taiwan Vietnam New Zealand itu memang mereka konsistennya gelombang kedua karena gelombang pertama itu udah bisa dikatakan selesai ya karena udah turun kan udah ada gelombangnya kita kan masih naik kan tadi kan gelombangnya masih setengah kan nah gelombang kedua itu ya tadi itu ya kalau misalnya direlaxkan udah turun kemudian sebagian besar populasi itu kan masih rentan masih susceptible ya kalau misalnya balik lagi ke normal ya bisa terjadi gelombang kedua itu bisa terjadi dan kita kan menjawab ini kan karena belum tahu jadi emang belum tahu tapi kalau kita belajar dari virus-virus lain misalnya dari pandemi influenza 100 tahun yang lalu kan bukan hanya satu gelombang ada dua tiga gelombang gelombang ini mulai direlax lagi naik lagi turun lagi karena kan kalau kita tahu bahwa virus penularan ini ganas dari satu bisa jadi tiga tiga dari dua sembilan sembilan dua tujuh itu ya itu secara teoritis bisa terjadi oke terima kasih dan memang sekarang untuk keadaan Indonesia memang belum ini ya belum belum bisa kita prediksi ya nah ini terkait dengan itu ada pertanyaan dari Pak Suhara kira-kira menurut Kang Beben di Indonesia itu berapa bulan lagi sih selesainya hanya Allah yang tahu hanya Allah yang tahu jadi ya udah banyak sebenarnya model-model prediksi ya maksudnya ada di Indonesia sendiri kan saya bergaul dengan beberapa teman misalnya dari Eichmann yang ahli modeling Eichmann modeling terus kemudian juga ada modeling dari UGM kemudian ada modeling dari BPPT Eichmann BPPT UI itu semua kan punya modeling ada juga yang dari luar negeri gitu ya dari Singapura misalnya ya beda-beda ya dan kita tahu sendiri dari prediksi prediksi itu sangat susah apalagi tentang prediksi masa depan jadi itu kan karena nah model sendiri kan juga tergantung data yang dimasukinnya kalau misalnya datanya tidak akurat dan tidak lengkap itu model juga hasilnya juga bisa berubah terus jadi ya jawaban singkatnya ya saya nggak bisa menjawab kapan menurunnya ya karena terbanyak sekali variable dan apakah modelnya tersebut berdasarkan asumsi yang mendekati kenyataan dan apakah juga data yang digunakan juga data yang memang valid dan mendekati apa yang terjadi nah itu yang yang masih pertanyaan sehingga prediksinya tiap tiap institusi tiap universitas itu berubah dan tiap waktu juga berubah juga misalnya prediksi bulan Maret prediksi selesai Juni misalnya ternyata dari orang yang sama prediksi oh ternyata berubah lagi berubah lagi jadi emang emang berat prediksi oke Pak Yusuf ada yang mau disampaikan Pak Yusuf ya silahkan Pak Yusuf kalau ada yang mau disampaikan gini melihat tentang R number itu nampaknya yang dilakukan di Indonesia ini tidak bisa sebagian-sebagian ya Pak Beben oh usahanya ya maksudnya pencegahannya harus semuanya mulai dari menurunkan transmisinya menurunkan kontaks dan juga menurunkan durasi tadi kan ya jadi PSBB itu cuma salah satu cara aja dia cara untuk menurunkan kontak kan padahal PSBB itu kan juga cuma hanya menahan sementara dan paling sebenarnya kalau lihat dari epidemiologi penyakit menulan lagi bagaimana penanganan yang paling tepat dan dilakukan bagi negara itu bagaimana melakukan tes yang banyak sehingga kita tahu mana orang yang menularkan sehingga orang yang menularkan tersebut tidak bisa menularkan lagi ke orang lain dengan cara misalnya diisolasi kemudian orang-orang yang sudah kontak sama orang yang tadi itu dilihat ke belakang 14 hari ke belakang dan 14 hari itu ketemu siapa aja nah itu orang-orang tersebut yang memang juga di trace dan di ya misalnya diisolasi dan juga di observasi sehingga apa namanya rantai penularannya bisa dipotong kalau misalnya hanya melakukan PSBB aja itu ya nggak bakalan efektif itu hanya salah satu cara terima kasih Pak Yusuf terkait dengan pertanyaan tadi Pak Yusuf ini masih tentang nilai R dari Pak Kusnadi ini apakah terkait dengan ini apa budaya masyarakat kita kultur di kita dan sebagainya tentang R itu oke ya dari Pak Kusnadi ya memang R ini ya maksudnya R misalnya R reproduksi number yang awal itu kan ditemukan itu kan cara ngitungnya itu kan dari secara secerahan itu kan dari rataan misalnya satu orang dia menularkan misalnya ada satu orang menularkan ke 10 orang satu orang menularkan ke 2 satu orang menularkan ke 5 3 nah kalau misalnya dari sampel yang banyak kita kan bisa ngambil rataan ternyata ada satu orang itu menularkan di awal-awal misalnya di Cina itu menularkan ke 3 orang nah itu R itu kan juga berubahan kalau misalnya kalian melakukan intervensi sehingga kontaknya menurun R bisa misalnya satu nah supaya R itu kurang dari satu tadi itu itu ya memang kita sepertinya nggak punya data yang bagus gitu loh untuk melihat R kita sekarang ini berapa di Indonesia ini kita nggak tahu karena kan itu juga harus melakukan observasi kan dari epidemiologinya kan ngumpulin data kan ketemu misalnya orang yang terinfeksi kontak berapa ini segala macam itu kan itu memerlukan tenaga-tenaga apa namanya epidemiologi yang bener-bener menganalisi data kelapangan dari setiap satu kasus itu dia menularkan ke siapa aja dan itu itu yang apa namanya yang saya kira masih kurang lengkap itu data awal R-nya sendiri kita nggak punya terus untuk mengevaluasi dengan misalnya PSBB dan langkah-langkah yang kita lakukan sekarang misalnya taruh awal-awal Indonesia misalnya R-nya dua sekarang R kita berapa juga kan kita nggak tahu kan kan padanya penelitian harus melakukan penelitian kan itu tapi kalau lihat dari kurva yang masih yang masih naik itu R kita masih lebih besar dari satu saya prediksi masih masih lebih besar dari satu karena masih naik karena kan kalau misalnya stagnan berarti R-nya udah satu kalau udah menurun berarti dia R-nya udah mulai kurang dari satu nah kemudian pertanyaan lanjutnya dari Pak Kusnadi ini misalnya masalah sosial ekonomi ya memang kompleks ya negara besar seperti Indonesia dengan apa namanya kepadatan penduduk tingkatan ekonomi yang macam-macam ya memang berat ya maksudnya tapi saya pikir ya bisa kalau misalnya kita mau belajar saya yang yang benar menjadi contoh yang paling dekat ke Indonesia itu kan Thailand misalnya sama Vietnam ya mereka bisa melakukan itu kan itu bukan negara yang negara tetangga ya dengan iklim yang mirip dengan karakteristik orang yang mirip kepadatan penduduk yang juga mirip malah Vietnam itu kan lebih miskin dari kita tapi mereka apa namanya dengan pemerintahnya yang sangat giat dari awal kemudian kalau kita lihat bagaimana mereka melakukan kedisiplinannya itu bisa dicapai ya ini sebenarnya masalah kemauan aja saya kira mau nggak misalnya pemerintah dan rakyat bersama-sama karena sebenarnya intinya kan pertama harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang mau kita lakukan kita kan nggak jelas juga apa sih sebenarnya target-target penanganan COVID ini apa sebenarnya terus data-data apa yang kita perlukan langkah-langkah apa yang kita perlukan sehingga mencapai target nah itu semuanya itu kan belum jelas dan walaupun mungkin kalau ada belum jelas dikomunikasikan ke publik secara jelas jadi bagaimana publik misalnya mau mengikuti saran untuk social distancing terus tidak keluar kalau memang narasi-narasi yang dikembangkan misalnya oh bahwa ini kurva udah melandai silahkan sekarang umur segini kerja misalnya itu mengeluarkan mesej-mesej yang nggak konsisten kan sebenarnya jadi memang bukan hanya masalah rakyat sendiri ya pemerintah juga disini hampir semuanya itu ya yang paling berperan itu ya pemerintah dimana-mana karena mereka yang mempunyai resources punya uang punya tentara punya polisi punya kekayaan nah sejauh mana pemerintah mau mengeluarkan atau apa namanya menggunakan semua kemampuannya untuk menangani ini makanya Wapres Yusuf Kala misalnya bilang kita negara kaya kita bisa minjam orang kalau misalnya kita nggak punya uang jadi intinya ya health at all cost jadi emang mesej yang diberikan pemerintah selama ini ya nggak jelas saya nggak jelas jadi emang berat jadi memang sangat complicated ya banyak variable yang harus diperhitungkan untuk di negara besar seperti ini saya gitu yuk kambing ya oke kita berat kita ke pertanyaan selanjutnya ini agak sedikit lebih ke fundamental pertanyaan Bu Pipit itu pengertian terinfeksi itu seperti apa sih terinfeksi virus itu seperti apa oh terinfeksi itu ya maksudnya ada orang yang apa namanya punya penyakit itu kemudian menularkan ya dia tertular itu berarti intinya dia kemasukan virus itu tadi ya kemasukan virus COVID itu dikaitkan dengan interaksi protein-protein protein virus dengan protein yang dikita oh kalau lihat dari saya bukan ahlinya ya tapi kalau baca-baca itu kan si virus corona-nya itu kan mempunyai spike protein ya ada spike-nya nah spike proteinnya itu dia disebut infeksi itu dia menempel ke reseptor reseptornya itu namanya ACE reseptor itu yang banyak dijumpai di sel tenggorokan jadi dia misalnya menempel di sana kemudian sudah masuk menempel kemudian dia shredding ya virusnya sehingga memperbanyak diri replikasi di dalam host-nya tersebut dan membajak membajak karena si RNA itu kan dia masuk ke dalam apa namanya sistem sel-nya tadi jika membajak proses replikasinya tadi itu yang saya tahu begitu kita lanjutkan Pak Topik sebentar pertanyaan saya begini apakah setiap orang punya kecocokan dengan protein permukaan kan yang di spike itu kan ada biasanya hyaluronidase neraminidase gitu kan ya kalau kalau H5N1 itu setiap orang cocok dengan itu atau yang terinfeksi saja yang cocok pertanyaan saya itu sebetulnya saya belum baca ya tapi kayaknya sih kalau yang baca-baca saya secara umum itu karena pertama memang kan susceptibility orang terhadap any infectious disease kan itu juga dipengaruhi oleh genetik ya Bu ya maksudnya bahwa setiap orang itu bisa berbeda-beda ada orang yang memang yang susceptible gampang terkena atau enggak karena tergantung dengan genetik itu ada studinya tapi masih belum menunjukkan hasil maksudnya gini ada di UK namanya UK Biobank jadi UK Biobank itu di UK itu ada sekitar 500 ribu orang yang masuk Biobank dia mempunyai data genetiknya DNA-nya ada 50 juta single nucleotide polymorphism gitu nah sekarang peneliti itu mengintegrasikan data-data klinis COVID dengan data genomik untuk melihat apa sebenarnya pengaruh genetik atau gen apa yang mempengaruhi susceptibility orang terhadap infeksi COVID ini nah itu penelitiannya baru dilakukan tapi hasilnya belum ada tapi selama ini mereka belum menemukan gen-gennya tapi kalau ada satu studi dari twin twin studies manusia kembar itu memang faktor genetik mempengaruhi bahwa apakah orang susceptible atau tidak terhadap virus ini jadi gak semua orang yang misalnya berinteraksi dengan virus ini dia bisa berhubungan dengan spesifik tadi itu protein permukaan itu masih preliminari dan kita masih menunggu hasilnya tapi ya itu bisa terjadi oke kita lanjutkan lagi banyak ini dari Mas Agung tentang OTG kenapa orang itu terinfeksi tapi tidak mengeluarkan gejala kayak gitu gimana orang tanpa gejala OTG itu orang terinfeksi tapi tanpa gejala tapi taunya dia terinfeksi dari mana di tes atau gimana di tes oh di tes PCR dia positif tapi dia tanpa gejala ya kan secara umum kan kalau lihat data-data pertama data kita juga data kita masih belum lengkap tapi data dunia data Cina itu tadi yang saya bilang kan di awal-awal Cina bilang bahwa 80% orang yang terinfeksi itu tanpa gejala atau asimptomatik tapi ada lagi misalnya ada sekitar data lain menunjukkan ada sekitar 40-60% pokoknya tapi intinya tinggi maruitas orang yang terinfeksi itu tidak bergejala pertanyaannya kenapa ya itu ya bisa menunjukkan bahwa orang tersebut misalnya kalau lihat dari penyakit menular itu bahwa imunitas apa namanya imun sistem dia bisa melawan virus tersebut sehingga virus tersebut kalah dalam arti kalah itu sehingga imun sistem atau antibiotinya bisa benar-benar melawan virus tersebut sehingga dia bisa bisa mungkin tidak bisa tanpa gejala sama sekali gitu mungkin sebelum virus tersebut menyerang dan mengakibatkan sintem si antibody-nya sudah bereaksi dengan cepat sehingga orang tersebut sampai tidak menemukan gejala dan itu juga saya kira masih terus diteliti kenapa orang tersebut bisa seperti itu dan ada kemungkinan dipengaruhi faktor genetik juga ya baik Pak Adi bisa bisa nambah nanya tentang hal itu silahkan silahkan Pak Agung dengan OTG itu oh Pak Adi iya iya yang terkait dengan OTG itu saya takutnya begini Pak Ben jadi si virus itu bisa tersembunyi gitu dia memang tidak memakan genjala tapi tetap ada di dalam tubuh manusia dia sleep gitu tidur gitu di dalam tubuh manusia itu itu memungkinkan gak yang seperti itu saya kurang kurang paham ya mengenai virologinya kalau misalnya berarti OTG berarti dia berarti dia terserang virus kemudian si antibody-nya lah taruh misalnya langsung bisa apa namanya mengimbanginya belum tentu kan virusnya mati bisa aja masih ada gitu ya sleep ya saya terus terang kalau imunnya kuat saya nanti virusnya mati ya ya mestinya ya mati ya kalau mestinya ya kalau secara hubungi ini ini tersembunyi gitu tidak terbunuh oleh terdeteksi gitu terdeteksi cuma dia tersembunyi gitu tiba-tiba nanti menjadi senjata bom waktu gitu oh gitu saya kurang tahu itu tapi ya sesuatu yang mungkin saya kira itu kalau di penyakit lain ada yang seperti itu Pak Adi ya itu saya takutnya begitu kan sekarang kita sudah menyatakan itu OTG tidak ada apa-apa gitu rapid test mungkin juga tidak ter ini gitu tidak terdeteksi oleh rapid test kiranya sehat gitu tapi setelah nanti kita sudah menurun tiba-tiba nanti ada muncul lagi gitu kan karena dia sleep di dalam tubuh-tubuh tidur di tubuh-tubuh manusia tertentu gitu yang punya kekuatan iya iya saya nanti coba baca-baca lagi tapi sebelumnya belum pernah baca yang seperti ini tapi kemungkinannya mungkin kalau lihat dari sifat karakteristik virus ini so far ya itu kan itu kan either dia maksudnya yang secara umum ya either dia misalnya menyebabkan orang sakit berarti ada gejala misalnya atau ini either atau memang dia bisa dikalahkan sama si antibody tubuh kita gitu saya belum baca yang ada sampai misalnya tidur dulu nanti bangun lagi kalau misalnya kondisi kita nggak fit nanti saya coba cek siapa tahu masalahnya begini Pak Beben saya mendengar informasi juga orang yang sudah sembuh dari covid itu kan sudah banyak dinyatakan sembuh dari covid saya mendengar berita lagi ternyata dia infeksius lagi hidup ini lagi gitu sakit lagi gitu setelah dinyatakan sembuh bisa oh ya itu emang ada penelitiannya itu misalnya dari di Korea ya seperti itu gitu awal-awal gitu bahwa yang sembuh terus ternyata dites misalnya sembuh ya terus dites PCR dua kali negatif kan ya ternyata dites lagi itu positif ya ternyata katanya sih saya mesti baca lagi bahwa itu ada emang kayak semacam apa namanya remnan-remnannya lah maksudnya kayak sisa-sisa dari virus sebenarnya virusnya itu udah mati dia gitu tapi masih bisa terdeteksi oleh PCR tadi sebagai positif itu salah satu penjelasannya ya salah satu penjelasannya katanya terus yang kedua itu bahwa apa namanya bahwa di awal dia dideteksi virus dia kenapa sakit gitu ya sebelum dia sakit terus diteteksi bahwa dia positif itu lupa lupa lagi saya tapi nanti bisa saya baca lagi tapi ya intinya banyak possibility lah itu belum tentu bahwa dia memang terinfeksi ulang lagi ya maksudnya ada beberapa possibility nah itu yang takutnya yang tersembunyi gitu sleep dia di dalam manusia jadi dia gini Pak Adi ya dia carrier Pak Adi ya ya mungkin bisa carrier gitu dia tidur gitu virusnya jangan-jangan sekarang virus bukan benda mati lagi benda hidup juga kayaknya bisa di luar sel hidup mungkin saja ya tapi gak ya walau-walam ya impossible kalau itu ya mungkin mungkin harus ada host harus ada host ya ya harus ada host baik-baik itu hanya ini saja hanya selengean dari saya baik ini dari Bu Siti Seriati ini di Indonesia itu sangat lambat penanganannya apakah pemerintah gak tahu tentang corona ini apakah juga Pak Beben dan kawan-kawan pernah berbicara dengan komunitas saya langsung itu saya kan tergabung dengan teman-teman ada namanya Indonesian Young Scientist Forum karena memang saya kan dari sini ya misalnya dari luar negeri ini kan saya modal saya itu kan cuma dari cerita orang dan dari baca gitu apa yang terjadi di Indonesia kan karena gak mengalami tapi saya bergabung dengan di grup itu di grup itu jadi Indonesian Young Scientist Forum itu emang ahli-ahli ada ahli modeling epidemiologi kemudian juga molecular biology untuk tes memang kita dari awal-awal itu kan menerbitkan itu kan ada rekomendasi ke pemerintah mengenai bagaimana rangkah-rangkah yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan penanganan ini dari awal-awal memang ada beberapa rekomendasi kita yang diikuti misalnya misalnya kayak pembatasan kunjungan ke penjara pemisahan apa namanya identifikasi grup yang high risk group kemudian juga mengenai lockdown tes dan banyak hal lain tapi banyak juga emang gak gak di apa namanya gak dipertimbangkan gitu saya kurang tahu maksudnya seberapa paham apa seberapa kuat timnya yang ada di apa namanya di penanganan di Indonesia ini yang jelas kan kita tahunya itu kan harusnya memang ada semacam keterbukaan ya ke publik mengenai grand skenario apa sih sebenarnya strategi utama yang dilakukan pemerintah dalam penanganan ini goalnya apa kemudian langkah-langkah yang mau dilakukannya apa aja berdasarkan target-targetnya itu kan harusnya dikomunikasikan terus kan ke masyarakat sehingga masyarakat juga satu jalan kan dengan pemerintah kan jadi tidak ada miskomunikasi nah selama ini saya gak melihat adanya hal seperti itu jadi kita gak bisa melihat atau kita gak bisa menilai sebenarnya mereka in the right track atau enggak apa memahami apa enggak itu kan gak jelas kan karena memang gak ada dokumen yang bisa kita mempelajari apa yang mereka lakukan kita hanya bisa menilai dari langkah-langkah yang sekarang dilakukan misalnya kenapa ada saran lagi untuk orang 45 harus kerja lagi sekarang misalnya apa diunjukkan padahal kan walaupun dari data bahwa orang yang di bawah 45 itu tingkat kematiannya rendah tapi kan mereka juga karier emang mereka di rumah orang yang di bawah 45 mereka tidak ketemu orang tua misalnya yang di atas 45 tidak ketemu paman tidak ketemu bibi tidak ketemu kakek nenek di rumah sehingga bisa menularkan lagi begitu pulang dari tempat kerja nah itu kan kalau dari data-data itu menunjukkan bahwa yang ada ketidakjelasan strategi dasar pemerintah ini saya melihatnya tidak at least tidak dikomunikasikan dengan baik ke publik dan banyak apa namanya simpang siur pesan dari presiden pengen seperti ini menterinya malah melakukan ini misalnya itu gugus COVID malah oh jangan gini dulu jadi tidak ada koordinasi yang yang terpusat menurut penelian saya tadi menyimak pemaparan Bapak rasanya gemes gitu ya sementara ini sudah jelas harus bagaimana bagaimananya tapi pemerintah kita sendiri rasanya tidak melakukan itu saya tidak paham gak sih sebenarnya ternyata koordinasinya yang tidak jalan mungkin ya Pak ya bisa paham mungkin bisa enggak tapi kita enggak tahu bisa paham terus tapi karena ada pertimbangan lain misalnya terus sehingga rekomendasi ini tidak dilakukan karena rekomendasi rekomendasi tadi itu ya memang pure misalnya dalam konteks misalnya public health ya apa kalau memang kita kalau misalnya ada pertimbangan lain ya mungkin bisa berubah lagi gitu tapi intinya semua negara atau sebagian besar negara itu pada saat ini itu gak terlalu banyak memikirkan ekonomi dulu lah maksudnya namanya di keluarga aja ya kalau ada orang sakit parah kita kan gak terlalu memikirkan semua uang yang kita punya itu kan kita alokasikan dulu supaya penyakitnya sembuh kan ya gak mikir mau merenovasi rumah gak mikir dulu mau investasi gak mau mikir dulu mau nambah kamar ya jadi kalau misalnya udah sembuh baru mikir itu karena kan kalau kita ada anggota keluarga yang masih sakit ya apapun yang kita punya itu kan jadinya percuma jadi intinya itu ya memang di hampir semua negara itu langkah awal itu ya memang harus menyelesaikan penyakit ini dulu baru konsekuensi ekonominya ditangani sambil jalan dan kita kalau udah selesai itu baru baru dipikirkan atau maksudnya sambil dipikirkan tapi bukan menjadi pertimbangan karena karena tidak ada ekonomi tidak akan jalan kalau penyakitnya masih ada aja karena orang misalnya gimana mau confident keluar ya kita melakukan bisnis kalau kita tahu bahwa kurvanya masih naik gitu takut misalnya tetangga kita menularkan kamu ke sini takut confident kita kan gak ada gimana ekonomi misalnya walaupun disuruh-suruh kamu keluar kamu jalan kamu dagang tapi orang melihat grafik kayak gitu misalnya orang tiba-tiba sakit orang-orang tiba-tiba meninggal siapa yang mau keluar kan jadi ya intinya itu ya harus untuk memulai ekonomi ya harus diseleskan dulu penyakitnya baik baik terima kasih pak ibu bapak mahasiswa dan rekan-rekan semua kita sudah masuk tinggal 5 menit lagi karena pak beben juga masih ada acara lagi terima kasih pak beben ya cuma mungkin disini saya mencoba closing remark terkait dengan kegiatan ini ini alhamdulillah tercerahkan kita tentang terutama terkait dengan epidemic apa curve epidemic yang kita juga belum ada grafik apa curve tadi ya yang padahal itu perlu segera kita 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 keluarkan sehingga kita bisa mengetahui tadi yang disampaikan oleh pak beben R tadi ya sehingga nanti apa namanya selanjutnya bisa 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 dalam pengambang-pengambangan obat dan sebagainya jadi yang pertama dalam kecegahan ini adalah disiplin kita harus tingkatkan baik pemerintah maupun warganya yang kedua pemerintah juga harus terbuka sementara ini kan pemerintah tidak terbuka tidak open gitu ya sedikit-sedikit bukanya sedikit-sedikit bukanya jadi maksudnya datanya mereka dibuka data cuma gak semua data yang memang penting itu dibuka maksudnya ada beberapa data yang memang diperlukan dan belum bisa diakses terakhir semoga virus yang kita bicarakan ini mendengar hasil diskusi kita sehingga akhir rompadan ini tidak menyerang lagi dan mereka mengalah untuk kehidupan kita gitu ya amin rupanya oke itu saja untuk kegiatan kelihatan umum pada kesempatan ini terima kasih saya ucapkan ke narasumber kita Pak Beben terus pimpinan departemen Pak Bangbang terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah sempat hadir ada di mahasiswa mahasiswi S1 S2 terima kasih kita masih terima kasih Pak Tri Pak Tri yang sudah mengelola yang sudah mengelola kegiatan yang baik teribuk ya teribuk ya kita berakhir dengan membaca pokoknya kan lagi jemput Aki Kak Ica ya sama Kak Ica terima kasih Pak Beben ya terima kasih Pak Beben terima kasih Kang Topik terima kasih Pak Babang Haturnuhun Sadayana Pak Babang sudah datang lagi nanti kita ketemu lagi Haturnuhun Sadayana Milo Jeng Saum Haturnuhun Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Sudah bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua terima kasih Amin 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam See you next Selamat ketemu lagi Bapak Ibu dosen Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Pak Bang Bang Terima kasih Terima kasih Terima kasih